Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Moro Jambi menangkap TW, seorang duda muda warga kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Moro Jambi, yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak usia 12 tahun. Perbuatan ini dilakukannya lantaran tidak mampu menahan nafsu karena sudah lama meduda. TW, seorang duda muda berusia 20 tahun, diduga telah berbuat asusila terhadap anak perempuan berusia 12 tahun di kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Moro Jambi. Motif tersangka adalah tidak mampu menahan nafsu terhadap korban lantaran telah lama menduda. Aibda Ismoyo Wahab Kanit PPA Polres Moro Jambi mengatakan, dugaan tindak pidana pelecehan seksual tersebut dilakukan tersangka pada Rabu 11 Januari 2023 lalu, dan untuk tersangka saat ini telah diamankan dan sudah dilakukan penahanan. Hal ini berdasarkan bukti yang cukup, TW juga mengaku telah mengakui melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap korban. Diketahui TW bekerja sehari-hari sebagai buruh panen sawit dan kerap kali ke rumah korban. Dari unit PPA, saya ada sekirin Pes Moro Jambi, saat ini sedang melakukan penyidikan, sudah pidana melakukan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu perbuatan cabun, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekitar dini hari di daerah Ladang Panjang, Campasan Sungai Gelam. Untuk tersangka saat ini sudah telah amankan dan telah dilakukan penahanan, karena berdasarkan bukti yang cukup, bahwa diduga dikeras bahwa yang bersangkutan, ini yang ini sehal T, dan dia mengakui sendiri telah melakukan perbuatan cabun terhadap korban. Saat ini tersangka harus mendekam di rutan Polres Muwaro Jambi. Tersangka dijerat Pasal 82 Ayat 1 Junto Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman kurungan penjara paling lama 15 tahun. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.